Kita coba ke penanya berikutnya datang dari Purbalingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Bang Yus dan Dokter selalu sehat Wa al-fiad amin ya Rabbil alamin Saya amba Allah izin bertanya ya Dok Saya usia 25 tahun Kenapa ya Dok setiap bangun tidur Kaki tumit tangan pada kesemutan Apa umur segitu berpotensi asam urat ya Dok Bagaimana juga untuk bisa meningkatkan hormon bahagia Walaupun kehidupan tidak sesuai harapan Mohon pencerahan Dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Usia berapa tadi? 25 Ya mungkin karena aktivitas fisik yang lelah Yang capek, yang mungkin yang berat Mungkin sering mengangkat Apa ya Yang berat-berat mungkin Kita tidak sadar bahwa Aktivitas kita sehari-hari itu Untuk seorang ibu itu berat Di dapur, nyuci, segala macam Belum lagi ngendong anak Seperti itu Atau mungkin aktivitas di tempat kerja Kalau memang bekerja Jadi Ya mungkin tidurnya atau larut malam Kualitas tidurnya kurang Ya kita lihat lagi lah Interpeksi tiga hal tadi Bahwa kualitas makan, kualitas tidur Sama tadi Nah ini yang ditanyakan ya Bagaimana supaya gembira Tapi Tidak ada Tidak ada Hal yang harus digembirain Walaupun kehidupan tidak sesuai harapan Ada Masya Allah Kalau kehidupan itu Sampai akhir hayat itu Tidak ada yang sesuai harapan Ya manusia itu tempatnya Tidak tercapai keinginan Tidak tercapai harapan Itu semuanya Mau presiden, mau gubernur Mau bupati, mau pacamat Ada kok harapan yang tidak tercapai Ya kan Banyak Iya Banyak Kata siapa Semua orang itu Ini sunatullah Orang itu tidak akan tercapai harapannya Ya gitu Seperti itu Jadi Nah yang Ini satu tips aja Satu tips ya Begitu bangun tidur Bayangkan begini ya Alhamdulillah kok sedang di rumah Tidak sedang di rumah sakit Hasan Sadikin Tidak sedang di cipta bangun kusumo Tidak sedang mengantar saudara kita Mau operasi di sana Begitu Sudah Itu saja sudah menjadi seorang yang kaya raya Gitu loh Ya Alhamdulillah Masih kelihatan bentuk pintunya Bisa melihat jam Ya yang berdetak Gitu ya Ada orang yang gak bisa melihat apapun Gelap saja dunia itu Masya Allah Kan begitu ya Jadi Jadi kita tuh bangun tidur itu sudah Sudah menjadi orang kaya raya gitu loh Maksudnya Seperti itu Jadi ada orang yang bangun tidur Ya gelap saja Gak kelihatan apapun Mereka yang memang di uji oleh Allah Gak melihat Begitu kan Iya Sedangkan kita baik-baik saja gitu loh Tinggal bangun Bisa melihat Pot kembang yang bagus Tinggal Tinggal bangun saja begitu Tinggal nikmati saja Jadi Kemudian Nah itu langkah awal Terus nanti berikutnya Jadi gini Ada doa Ada doa Supaya kita mudah bersyukur Iya Saya lupa ayatnya Tapi bunyinya Insya Allah Ingat Bismillahirrahmanirrahim Robi auzi ini Anashkuro ni matakalati Anam ta'alaya Jadi Ya Allah Mudahkan Berikan ilham kami Untuk mudah bersyukur Nah itu loh Karena bersyukur itu ternyata sulit Bang Yos Ternyata bersyukur itu sulit Siapun orangnya ya Iya Ternyata bersyukur itu sulit Nah makanya berdoa Supaya mudah bersyukur Mudahkan untuk bersyukur Itu saja Itu saja Robi auzi ini Anashkuro ni matakalati Anam ta'alaya Terusnya lanjutin Cari di akuran Insya Allah ada Bukan Insya Allah ada Pasti ada Pasti ada Itu Jadi Itu bagi saya Doa wajib Karena apa Untuk bangun tidur ya Enggak maksudnya gini Itu Doa Indonesia rayanya saya itu Karena gini loh Gini Saya itu kalau gak gembira Bahaya 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 Karena apa Setiap hari itu ketemu Ketemu pasien dengan virus Ketemu pasien dengan bakteri Dengan kuman Ya kan Dengan rentetan Penyakit yang banyak itu Kalau Kalau saya kemudian Sedih Apa Nanti pasien datang Bukan tambah sehat Tambah sedih Udah Tantepu saya Bahaya sekali Kalau saya Kalau saya Lupa gembira Hari itu Saya Ya itu Sunatullah ya Saya akan sakit Sakit Hari juga ya Karena virus kuman itu Setiap hari gitu Itu kehirup Sama kita itu Kita kalau Sedang Sedang bernafas begini Banyak virus kuman masuk itu Kita gak ada yang steril Ruangan ini Seperti itu Tetapi Daya tahan tubuh kita lah Yang buat kita Saya survive Gitu lah Maksudnya itu Nah Daya tahan tubuh itu Salah satunya adalah Bersyukur Bersyukur Gembira Begitu Nah Yang sulit Tadi pertanyaannya Dok bagaimana Supaya bisa gembira Tadi doanya itu ya Semoga Allah memudahkan Untuk Yang bertanya gembira Insya Allah Amin